Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Balak Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca dipanggil menjadi seorang prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku dipanggil menjadi prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korups kita masing-masing. General Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku dipanggil menjadi seorang prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya, Lieutenant Colonel Sasti Lempit dalam membaca buku dipanggil menjadi seorang prajurit, bab delapan, segmen yang ketiga. Mari kita membaca. Sumber daya kita. Penata layanan yang baik juga menuntut kita untuk mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang ada. Kekristianan mengajarkan bahwa uang dan semua yang kita miliki merupakan anugerah dari Allah. Ketika kita menggunakannya dengan baik disertai ucapan syukur, kita membawa kemuliaan bagi Allah. Gaya hidup kita sebagai prajurit harus ditandai dengan kesederhanaan dan menghindari hidup berlebihan sehingga melalui kehidupan kita yang sederhana tersebut kita sanggup berbuat kebaikan bagi orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Salah satu aspek khusus dari hal ini adalah menyisikan sebagian dari pendapatan kita sebagai persembahan kepada Allah. Asas Alkitabia tentang persepuluhan yaitu memberikan sepersepuluh dari pendapatan atau sumber dana kita sering digunakan sebagai pedoman atau petunjuk. Dengan mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Asas penata layanan mendorong kita untuk bermurah hati dalam memberi. Dalam beberapa konteks di mana sumber dana langka memberikan persepuluhan adalah tindakan pengorbanan yang membawa kemuliaan bagi Allah. Banyak orang memberi lebih dari sepersepuluh seperti yang ditentukan namun masih memiliki lebih dari yang mereka butuhkan untuk keperluan mereka sendiri. Jika demikian halnya, asas kemurahan hati harus menjadi penuntun dari setiap pemberian kita dan sebagai cara yang kita pilih untuk menggunakan dan membagikan sumber dana yang kita miliki. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Beberapa orang memilih untuk berprinsip cukup, yaitu ketika seorang merasa cukup atas kebutuhan pribadi dan keluarga mereka dan menyumbangkan kelebihannya. Apapun keadaan kita, semua prajurit bala keselamatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penatalayanan yang kita lakukan melibatkan persembahan rutin untuk korups sebagai tempat persembahan khusus seperti persembahan seminggu sangkal diri. Dalam beberapa konteks, hal ini termasuk mempersembahkan sebagian dari hasil panen pertanian, binatang peliharaan yang baru lahir dan hasil lain sebagai persembahan kepada Allah. Asas penatalayanan mengharuskan kita menjalani gaya hidup yang disiplin, berfokus pada tujuan Allah daripada kepuasan pribadi. Hal ini mendorong kita untuk melihat melampaui diri kita sendiri, akan kebutuhan orang lain untuk memberikan apa yang kita miliki kepada Allah. Tidak selalu mudah dan terkadang berat karena kita bertanggung jawab kepada Allah dan satu sama lain atas apa yang kita miliki. Namun jika kita melakukannya dengan adil bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, kita tidak akan menyesal mempersembahkan milik kita waktu, bakat, kemampuan, uang, harta benda, kita memberikan kembali apa yang menjadi hak Allah. Hal ini barangkali memerlukan perubahan pola pikir, tetapi memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hidup kita lebih berarti dengan memberi dari apa yang kita miliki. Menemukan makna baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjalin hubungan dengan orang lain yang menjadi pelayan dan menemukan kebahagiaan yang membebaskan dalam pemberian kita. Setelah kita membaca bab yang kedelapan dalam segmen yang ketiga ini, refleksi untuk kita bersama. gunakan bakat, kemampuan, dan harta yang kita miliki untuk kemuliaan Allah. Setiap pemberian dan persembahan hidup kita merupakan hasil dari penata layanan yang baik. Kita diberkati, Tuhan dimuliakan. Haleluya!